Imam tanpa bayangan jilid 16. Kau titik-kau titik mengapaku gigi telinga ku tanya. Kain Hui tertegun sambil merabat telinganya yang sakit. Bulu metu Yat Shinsyang yang tebal berkedip, bibirnya yang merekah membuka sedang napasnya berhembus perlahan, sambil membuka matanya dia pandang wajah Kain Hui termangu-mangu. Dari balik biji matanya yang hitam seolah polah terdapat kobaran api yang sedang membakar hatinya, meminjam cahaya mutiara yang tajam menyorot masuk ke lubuk hati si anak muda itu. Kau titik-kau titik mengapa kau gigit diriku kembali terdengar Kain Hui berseru sambil pegang telinganya. Yat Shinsya Ok tidak menjawab, bibirnya bergetar terus menggumam seorang diri. In Hui titik. In Hui. Suaranya serak lagi rendah dan berat dibalik kerendahan tadi mengandung tenaga rangsangan yang membetot hati. Mendengar seruan itu sekujur badan Kain Hui mengembang, darah panas mengalir semakin deras, tenggorokannya terasa kering, bibirnya merekah, sambil menggigit bibirnya ia balas berseru dengan suara bergetar. Chinsyang titik-kau titik sedang memanggil aku. Wiat Chinsyang menggeliat hebat, seraya menjulurkan tangannya yang putih ke atas bisiknya lembut. In Hui. Kau titik-kau titik kemarilah, aku titik aku minta kau datanglah kemari. Panggilan itu bagaikan seruan malaikat lembut nyawa membuat sukmanya serasa melayang tinggalkan raganya, tanpa sadar dia maju dua langkah kemuka, matanya dengan tajam tanpa berkedip melototi pakaian dalam sang gadis yang merah serta tubuh di balik celana dalamnya yang menonjol keluar. Gerakan tangan Wiat Chinsyang yang balas semakin lama semakin kencang, napasnya pun ikut tersengkal-sengkal. In Hui. In Hui ke In Hui. Seruan yang berkumandang tiada hentinya ini bagaikan besi semrani yang menghisap tubuhnya bergerak makin dekat dengan pembaringan, bajunya hampir saja kena direnggut tangan Wiat Chinsyang yang telah berada di depan matu itu. Namun pada detik yang terakbir pikirannya yang kacau sedikit menjadi jernih, tiba-tiba dia mundur kembali setengah langkah ke belakang. Satu ingatan berkelebat dalam benaknya hingga tanpa terasa ia berseru tertahan. Ak-a-a-ah yang sedang kulakukan kenapa pula dengan nona Wei jangan dua di dalam rumput racun penghancur hati itu. Halaman 7-12 Hilang. Ketika itu kain Hui sedang membenamkan wajahnya di atas dada Wiat Chinsyang, Bibi Mia sedang menghisap puting gadis itu dengan penuh bernapsu, namun setelah mendengar panggilan itu gerak-geriknya yang sadis dan kasar itu pun reda merandek sejenak. Dari luar ruangan terdengar suara pintu dibuka orang, disusul suara Hoa Pek Tauwi yang rendah berat berkumandang datang. In-eng, kenapa kau tidak mau mempercayai perkataan ayahmu titik? Pek In-Hui melengat, dengan wajah bimbang dia angkat kepala. In-eng dua patah kata seakan-akan geledek yang menyambar di siang hari bolong mendengung tiada hentinya dalam benak pemuda itu. In-eng titik. In-eng kumamnya dengan suara lirih, sepasang alisnya berkerut kencang kenapa tak dapat mengingat-ingat siapakah sebenarnya in-eng itu. Bau harum seorang gadis perawan mengalir keluar mengikuti cucuran keringat di tubuh Wiat Chinsyang, seketika membuat Pek In-Hui tercekam kembali dalam angkara birahi, sekali lagi lah benamkan kepalanya di dada gadis itu dan menghisap puting susunya. Ber-a-a-a tanda seru. Pintu besar di luar ruangan didorong orang, diikuti suara langkah kaki yang santar menggema memecahkan kesunyian. In-eng. Suara Hoa Pek Tau berkumandang lagi dengan berat. Telah ku katakan berulang kali, di dalam ruangan ini tak ada orang yang sedang kau cari. Suaranya rendah dan berat namun nyaring dan jelas didengar, seakan-akan menggema di sisi telinga pemuda itu, sekujur badan Pek In-Hui bergetar keras dengan cepat kesadarannya jernih kembali. Sekilas memandang tubuh Wietchen Xiang yang telanjang bulat, merah padam selembar pipinya buru-buru dia melengos dan memandang ke arah lain. Gieh Ujeritan Lengking bergema di luar pintu. Dengan metu kepala sendiri ku saksikan orang itu membawa muridku datang ke dalam perkampungan ini, kenapa setelah berada di sini mendadak bisa lenyap tak berbekas? Tiada seorang manusia pun akan berhasil menyusup masuk ke dalam perkampungan ini tanpa diketahui penjaga mana mungkin orang itu bisa sampai di sini coba. Katakanlah siapakah manusia yang telah menculik muridmu T.U? Tanda petik. E-e-i-i, sungguh aneh. Dengan perasaan kaget dan tercengang Pek In-Hui membatin. Mengapa jeritan lengking perempuan itu terasa sangat kukenal? Suara itu mirip sekali dengan suara Kim In-Eng Lo-O-Ci-am-Po-E. Sementara itu Kim In-Eng yang ada di ruang tengah telah berseru kembali dengan suara keras. Orang itu muda sekali usianya, kalau didengar dari pengakuannya mungkin dialasi jagoan pedang berdarah dingin Pek In-Hui yang pada beberapa saat belakangan ini amat tersebor di dalam dunia persilatan. Mendergar perkataan itu K.L.N. Hoi terperanjat kembali dia berpikir. Kapan sih aku telah menculik muridnya dan ku bawa masuk ke dalam perkampungan ini? Belum lenyap ingatan tersebut dari dalam benaknya, Wietchen Slang yang menggeletak di sisi tubuhnya telah mendesis lirih, sang ular merangkul tengkuknya kencang. Sekujur badannya bergetar keras, pikirnya. Ah-ah-ah-ah, kenapa aku melupakan sesuatu hal bukankah Wietchen Slang adalah anak murid dari Kim Loce Iampoy? Eh aduh, kenapa aku bisa melakukan perbuatan serendah ini? Tatkala disaksikannya Wietchen Slang berbaring di sisi tubuhnya dalam kecadaan telanjang bulat, saking cemas dan gelisahnya keringat dingin sampai mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh tubuh pemuda itu, buru-buru. Dia lepaskan rangkulan gadis itu dan loncat turun dari atas pembaringan. Belum sampai sepasang kakinya mencapai permukaan tanah, terdengar Hoa Kato telah meraung gusar sambil berteriak. Onmong kosong, kemarin malam Kain Hui telah menyusup masuk ke dalam perkampungan kami dan sekarang dia sudah mati terkurung di dalam lorong Kunliong Tu, mana mungkin bajangan muda itu bisa keluar dari perkampungan untuk menculik muridmu. Pek In Hui enjutkan badannya, bagaikan sebelai daun kering dia melayang ke sisi pintu kemudian dengan pandangan terkejut bercampur bergidik di intipnya keadaan luar lewat celah dua di atas pintu. Tampaknya di tengah ruangan besar Hoa Kato berdiri di sisi sebuah meja besar yang terbuat dari kayu jendana, sementara di hadapannya berdirilah seorang perempuan yang memakai baju serbah hitam dengan kepala memakai kain kerudung hitam. Di bawah sorotan cahaya mutiara yang samar-samar tampak air muka perempuan itu pucat-pias bagaikan mayat, kalau ditinjau dari lekukan matu serta potongan tubuhnya, orang itu bukan lain adalah Kim Min Eng yang pernah dijumpainya sewaktu ada di Gunung Gingsia Tempo dulu. Setelah berpisah dua tahun lamanya ternyata raut wajah Kim Min Eng sama sekali tidak berubah. Di atas raut wajahnya yang bersih dan cantik, kini tergores kepedihan serta kemurungan yang jauh lebih banyak daripada dah nulu. Tetapi dengan metu kepalaku sendiri aku lihat dia memasuki perkampungan ini, terdengar perempuan itu berseru dengan napas terputus dua. Hoa Katow jadi naik pitam. Selama lima puluh tahun belakangan belum pernah aku naik darah terhadap orang Iain walau satu kalipun, tapi ineng. Dia terbatuk-batuk sejenak. Kau harus tahu bahwa sepanjang hidupku semua tenaga serta pikiranku telah kubuang untuk menyelidiki ilmu pertabiban serta ilmu berisan terhadap setiap persoalan yang ku hadapi. Pastiku ketahui dahulu sebab-sebabnya setelah itu baru ku cari pengertiannya dalam masalah tersebut, dan kini kau pun tak usah menyembunyikan sesuatu rahasia di hadapanku. Sebenarnya apa maksudmu mengirim muridmu memasuki lorong kun liongtu ini? Apakah kau hendak memusuhi diriku? Oha Katow benar-benar seorang yang sangat lihai batin ke ini dengan hati terperanjat, ternyata dia bisa menebak dengan jitu bahwasannya Wee Chien Siang telah diutus untuk memasuki lorong rahasia di dasar telaga ini, cuma entah maksudnya Kim Chiampo dengan mengutus muridnya untuk mencari Cian Hoan Langkun. Dalam pada itu sekujur badan Kim Ineng telah gemetar dengan kerasnya, dia coba membantah. Gie Hu, putrimu sama sekati tiada maksud untuk memusuhi dirimu. HMMM terus terang ku beritahukan kepadamu. Cian Hoan Langkun si lelaki tampan berwajah seribu coak ye giok telah mati di dalam lorong kun liongtu. Tersebut dengus hoa pek tou? Kau jangan mimpi bisa. Titik. Tanda petik. Baru saja dia berbicara sampai di situ mendadak terdengar Wee Chien Siang yang berbaring di atas ranjang merintih lirih, seketika itu juga pembicaranya terputus laksana kilat kakek si hoa itu menoleh ke arah ruangan tersebut. OODWKZOO 11. Menjumpai kakek tua itu telah berpaling sambil memandang ke arah Mia dengan sinar metu, tajam. Kain Hui sadar bahwa keadaan sangat tidak menguntungkan dirinya, buru-buru dia melayang balik ke sisi pembaringan, jarinya laksana kilat berkelebat menotok jalan darah bisu di tubuh darah Yui itu. Diikuti badannya berputar kencang bagaikan pusaran angin, lengan kirinya bergerak cepat, tiga biji mutiara yang berada di atas kelamu telah berhasil disambarnya sekali gencet hancurlah mutiara-mutiara itu. Kain Hui ayoh keluar dari sana terdengar hoa pek tou yang ada di luar pintu telah meraung gusar. Dengan tangan kanannya Pek In Hui menekan di atas kelamu sekali putar badan dia melayang ke atas pembaringan, sinar matanya berputar dengan cepat mutiara penolak air tersebut dimasukkan kembali ke dalam sakunya. Dengan disimpannya mutiara itu suasana dalam ruang ampun jadi gelap gulita, menggunakan selembar selimut di alantes bungkus tubuh Wiaqin Xiang yang telanjang. Pek In Hui suara Akatou kembali berkumandang di luar ruangan. Kau tak akan berhasil melarikan diri dari sini, ayoh keluar. Kain Hui tarik nafas dalam-dalam ilmu Aasti Suria Kencana dihimpun ke dalam telapak, sepasang mat menatap pintu kayu tajam-tajam, lah bersiap sedia bila mana hoa pek tou buka pintu menerjang masuk ke dalam maka dia akan sambut kedatangannya dengan sebuah pukulan mematikan. Xin Xiang, ayoh kau pun keluar dari situ Kim L.N.N. ikut berteriak keras. Su Chou tak akan melukai dirimu. Mungkin Kim L.C.M.P. masih belum mengetahui kalau aku pun berada di sini pikir ke In Hui. Dia mengira Wei Chen Xiang masih menyaru sebagai diriku bersembunyi di sana, rupanya kalau aku menerjang keluar hingga dia sampai tahu akan keadaan dari Wei Chen Xiang, sekalipun aku terjun ke dalam sungai Huang Kao untuk mandi sepuluh kalipun tak nanti bisa membebaskan diri dari kecurigaannya. Sekarang dia baru menyasal mengapa tak sanggup menahan kobaran nafsu wirahi dalam tubuhnya sehingga mengakibatkan terjadinya peristiwa yang tak diinginkan ini, sementara dikala mengatur pernafasannya barusan secara lapat-lapat dia merasakan pula racun yang mengeram dalam tubuhnya dengan mengikuti peredaran hawa murni perlahan-lahan berhasil dipaksa keluar dari badannya. Dalam hati segera pikirnya. Sungguh tak kusangka rumput racun penghancur hati adalah sejenis racun yang membangkitkan nafsu birahi. A-A-A-I, hampir saja aku terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Saking kagetnya keringat dingin kembali mengucur keluar membasahi seluruh badan diam-diam ia bersyukur karena bagaimanapun juga ia berhasil sadar dari pengaruh nafsu birahi. Untung Kim Min Eng Chiampoie muncul di ruang tengah tepat pada waktunya pikir pemuda itu sembari menyeka keringat. Kalau tidak perawan seorang gadis bakal kulalap tanpa sadar, seandainya sampai terjadi begitu bagaimana mungkin aku bisa hidup jadi orang lagi di kemudian hari. Titik lagi pula dendam berdarah sedalam lautan belum berhasil ku tuntut balas. Tanggung jawab untuk membangun kembali perguruan belum kulaksanakan. Seandainya sampai salah langkah sehingga mempengaruhi langkah-langkahku selanjutnya akan ku taruh kemana wajahku ini. Titik. Teringat akan dendam ayahnya yang belum dibalas hatinya jadi tercekat, pikirnya lebih jauh. Jenasa ayahku telah ketinggalan di Gunung Chiang Siatempo dulu, entah Kim Chiampoiep telah mengebumikannya atau belum ini hari. Aku harus menanyakan dimanakah letak makam ayahku kalau tidak aku bakal dikutuk orang sebagai anak yang puthau. Mendadak. Beraak pintu kayu ditendang orang hingga berbunyi nyaring. Dengan cepat ia langkahkan kaki kirinya maju ke depan, telapak kanan diayun ke muka, dengan jurus yang kongfu caw atau cahaya matahari memancar terang dari tayang sem si ia siap melancarkan pukulan maut. Pada detik yang terakhir sebelum serangan mautnya dilepaskan, matanya yang tajam berhasil menangkep wajah Kim In-Eng yang berdiri di depan pintu. Buru-buru pemuda kita tarik napas dalam-dalam, pergelangannya diputar melindungi dada, mentah-mentah ia tarik kembali serangannya yang hampir dilepaskan itu. Suasana dalam ruangan gelap gulita, lama sekali Kim In-Eng berdiri di depan pintu rupanya ia tidak menjumpai diri Pek L. N. Hoi yang berdiri di hadapannya. Setelah lama ditunggu belum kadengaran juga suara sahutan, perempaan itu segera berteriak. Chin Siang, cepat keluar titik. Ciam Pue, aku yang berada di sini. Jawab Pek In-Hui seraya tarik napas dalam-dalam. Kim In-Eng terkejut, rupanya dia tidak menyangka kalau di dalam ruangan masih terdapat seorang pria, dengan rasa tercengang segera tanyanya. Siapa kau? Titik. Aku. Pek In-Hui. Tanda petik. Pek In-Hui, kau titik. Karena gonjangan batin yang keras, kain kerudung di atas wajah perempuan itu berkibar tiada hentinya. Chin Pue, baik-baikkah selama kita berpisah? Oh, bocah sungguh payah ku cari dirimu. Tampak bayangan manusia berkelebat, dengan gusar Hoa Pek Tau telah membentak. Jangan masuk ke dalam kamarku titik. Ujung bajunya segera dikebas ke muka, diiringi satu hembusan angin puyuh yang mahadasyat tubuh Kim In-Eng terdorong enam depa dari tempat semula, menggunakan kesempatan itu badannya meluncur ke muka menerobos masuk ke dalam kamar. Keparat cilik teriaknya penuh kegusaran. Kau berani menerobos masuk ke dalam kamar Bong Jin kesayanganku akan ku hancur lumatkan dirimu jadi perkedel. Pek L. N. Hoi mendengus dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pulengannya digetarkan ke depan, dalam satu ayunan telepah kanannya yang dasyat, hawa panas yang menyengat badan segera menggulung ke muka. Sepasang pundak Hoa Pek To bergerak, badannya maju dua langkah ke depan tangan kirinya diayun ke muka sementara tangan kanan menekan ke dalam, di dalam gerakan yang berlawanan itu angin pusaran yang hebat menyambut datangnya ancaman itu. Bu Uum tanda seru. Ledakan dahayat menggoncangkan seluruh permukaan. Pek In Hui membentak keras, mendadak telapah kanannya melancarkan kembali satu pukulan. Setelah jurus yang kong fucau digunakan sepenuhnya, segulung hawa panas yang mahadah sfat menggulung keluar dari dalam ruangan menahan datangnya terjangan dari Hoa Pek To. Tetapi mengikuti tenaga perputaran yang menggulung datang itu jantungnya terasa bergetar pula sehingga darah segar dalam dadanya bergolak kencang, badannya tak tahan mundur satu langkah ke belakang. Meskipun ilmu sakti Taiyang Sansie adalah kepandayan yang maha sakti, namun sayang pertama, ia tak sanggup mengerahkan segenap tenaga murni yang ada di dalam tubuhnya untuk melancarkan serangan tersebut dan kedua, baru sajalah dimabuk napsu wirahi sehingga banyak tenaga serta semangatnya yang hilang. Maka ilmu tadi masih belum sanggup menandingi ilmu poh giyok ciu dari Hoa Pek To. Masih untung dia mengenakan kutang mustika pelindung badan, kalau tidak mungkin isi perutnya telah terluka termakan hantaman dahayat itu. Dia tarik napas dalam-dalam, dengan cepat hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh tubuhnya satu kali kemudian dengan hati bergidik pikirnya. Sungguh tak kunyana kecuali pandai di dalam ilmu pertabiban ilmu jebakan, ilmu barisan serta ilmu mengatur alat rahasia, kepandayan silat yang dimiliki Hoa Pek To pun luar biasa lihainya. Kalau dibandingkan dengan si rasul pembenci langit kului boleh dikata jauh lebih lihai beberapa kali lipat. Mula-mula aku masih mengiratai yang sin keng ilmu sakti surya kencana dari negeri Thaili ini tiada tandingan di kolong langit, tak taunya masih juga tak meman untuk mengalahkan manusia aneh dari perguruan Liu Mahbun ini. Dalam pada itu Hoa Pek To sendiri pun terperanjat atas kelihian lawannya, segera ia membentak. Keparat cilik, aku tidak mengira kalau kau telah berhasil melatih kepandayan panas yang begini hebatnya. Titik, titik, ia merandek sejenak. Manusia berbahaya semacam kau tak boleh dibiarkan hidup lebih lama lagi di kolong langit titik. Sambil berseru badannya bekelebat ke muka, bagaikan sesosok bayangan setan dia mendekati lawannya, jari dan telapak bekerja sama dengan hebatnya, dalam sekejap metu ia telah mengirim tiga buah serangan berantai. Sungguh dasyat serangan dari kakek tua ini, laksana gulungan ombak di tengah hamukan badai, dengan hebatnya menyerang dan menerjang pada pemuda itu. Pek L. N. Hui tak berani bertindak gegabah, buru-buru kakinya bergeser ke samping, dalam keadaan gugut dan cemas secara beruntun dia lancarkan tujuh buah serangan berantai, setelah bersusah payah beberapa saat lamanya ancaman maut dari pihak lawan pun berhasil juga diatasi. Dalam melancarkan tujuh buah serangan berantai itu, dia telah memasukkan kepandayan lihai dari partai Sauling, Hoasan, Butong serta Tiam Cong, di antara berkelebatannya sepasang telapak, kepala, jari, kaki serta sikut bekerja keras menyodok ke sana menghantam kemari. Meski demikian badannya kena didesak mundur juga sejauh setengah langkah. Air mukanya seketika berubah hebat pikirnya. Aku tak boleh memberi kesempatan kepadanya sehingga bangsa tua ini berhasil mendahului diriku, kalau tidak dalam dua satu jurus mendatang badanku bakal babak belur kena gebukannya. Begitu ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya, dengan cepat kakinya bergerak dia melangkah maju tiga tindak kemuka kemudian telapaknya diayun melancarkan sebuah serangan dengan jurus liat yang hiantian atau terik seng suria menyengat badan. Giehu saat itulah Kim L. Neng teriak keras dan menubruk masuk ke dalam. Keluar. Bentak Hoa Kato. Badannya miring ke samping laksana kilat kaki kanannya melancarkan sebuah tendangan, sementara itu Kim Min Eng sedang menerjang masuk ke dalam dia tidak menyangka kalau Hoa Kato dapat melancarkan tendangan kilat pada saat itu seketika badannya merandek, cepat kakinya melangkah ke samping dengan suatu gerakan yang manis dia menghindarkan diri dari datangnya tendangan tersebut. Tanpa berpaling Hoa Kato menekuk ujung kaki kanannya kemudian dari suatu sudut yang aneh dan tak disangka mengirim satu tendangan lagi. Tendangannya ini sama sekali tidak ditarik kembali sebaliknya malah bergeser tiga cun lagi ke depan. Dalam keadaan seperti ini tak mungkin bagi Kim Min Eng untuk menghindarkan diri lagi, kakinya jadi kaku dan seluruh badannya terpental hingga mencelat keluar dari pintu. Aduh uuh uuh tanda seru dia berseru tertahan, kebetulan sekali tangan kanannya membentur di atas pintu kayu titik. Beru uuk terkena tenaga sambaran itu, pintu tadi segera menutup keras. Susana dalam ruangan seketika berubah jadi gelap gulita, saking gelapnya sampai lima jari pun sukar dilihat. Tat kalapet Inhui melancarkan serangannya tadi mandadak pandangannya jadi gelap diam-diam ia merasa keadaan tidak menguntungkan, segera tenaga murni yang dimilikinya dihimpun semua badannya bergerak dengan cepat ia bergeser lima langkah ke sisi pintu. Terasalah desiran angin tajam menyambar di tengah kegelapan, bagaikan sambaran kilat angin serangan tadi menembusi ruangan menghantem di atas dinding. Bu um tanda seru pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa suara dengungan yang amat keras hingga menusuk pendengaran menggema di semua penjuru. Pek L. N. Hui, kau hendak lari kemana bentak Hoa Pek Toh sambil tertawa dingin. Seakan-akan dia dapat mengetahui bahwasannya Pek Inhui telah bergeser dari tempatnya semula, bersamaan dengan selesainya ucapan itu badannya segera menubruk kembali ke arah mana si anak muda itu berada sekarang. Walaupun berdiri di tempat kegelapan namun sejak semula Pek Inhui sudah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, merasakan datangnya serangan dasyatnya dari Hoa Pek Toh Wiyah jadi sangat terperanjat. Angin pukulan bagaikan sebuah jala besar mengurung seluruh tubuhnya, bukan saja tenaga tekanan menyesakan dada bahkan sama sekali tidak memberi peluang barang sedikit pun baginya untuk menghindar, empat penjuru seolah-olah dikelilingi oleh pisau tajam yang membabat ke arahnya bagaikan badannya hendak dibabat mentah-mentah. Dengan hati bergidik pemuda kita balas mengirim satu serangan menggunakan kesempatan dikala berdesinnya angin tajam dia pun balas melancarkan tujuh buah serangan berantai. Blum! Blum! Tanda petik! Blum! Tanda seru! Di tengah bentrokan nyaring kedua belah pihak telah saling bertukar tiga buah pukulan di tengah angkasa. Napas Pak L. N. Hui mulai tersengkal kakinya terhuyung mundur dua langkah ke belakang. Hem cobalah lagi tujuh buah seranganku ini jengek hoa pek tou dengan suara yang menyeram kam. Dengan sempoyongan Pak In Hui mundur ke belakang, ia bermaksud menyingkir kesebelahkan tetapi setelah mundur beberapa langkah dia baru merasakan bahwa dirinya telah tiba di sisi dinding, tiada jalan lagi baginya untuk mengundurkan diri. Dengan parasaan kaget bercampur terperanjat, pikirnya. Untuk menghadapi tujuh buah serangannya itu aku. Harus berusaha menjebolkan dinding tembok ini lebih dahulu kemudian baru bisa dilawan, kalau tidak isi perutku pasti akan terluka parah. Waktu berlalu dengan cepatnya, dalam keadaan seperti intada kesempatan baginya untuk berpikir panjang, pedang mustika penghancur seng surianya segera dicabut keluar dari dalam sarung. Tampak cahaya pedang berkelebat lewat sebelum pedang itu sempat lolos dari sarungnya, sebuah serangan maut dari Hoa Pektau telah menghantam dengan telaknya di atas dada pemuda itu. Datangnya serangan tersebut sama sekali tidak membawa suara atau getaran menanti telapak lawan menempel di atas dadanya ia baru merasai. Menanti ia sadar akan bahaya yang mengancam jiwanya tenaga pukulan Hoa Pektau telah disalurkan keluar, dengan telak dadanya kena dihantam keras-keras. Dengan menaban rasa sakit yang bukan kepalang si anak muda itu merung keras, darah seger munkrat keluar dari mulutnya telapak kanan dirapatkan dan segera Bales mengirim satu babatan. Babatan ini dilancarkan di dalam keadaan kacau dan cemas, sama sekali tidak termasuk jurus serangan dari aliran manapun apalagi dilancarkan dalam jarak yang sangat dekat dan di tengah kegelapan, beruuk dengan telak babatan itu bersarang pula di atas bahu kakek tua itu. Dalam pada itu Hoa Pektau sedang miringkan kepalanya untuk menghindarkan diri dari cipraan darah segar yang ditumpahkan dari mulut Pekin Hoi, dia tidak menyangka kalau pemuda itu masih sempat melepaskan serangan balasan dikala isi perutnya telah terluka, apalagi jarak di antara mereka terlalu dekat, serangan tadi tak sempat dihindari lagi. Ia mendengus berat, badannya mundur selangkah ke belakang di mana kakinya berlalu upin yang kena diinjak segera hancur dan merekah. Sekilas cahaya pedang mendadak berkelebat di angkasa, meminjam kesempatan yang sangat baik itulah Pekin Hoi mencabut keluar pedang mustikasi jiat kiamnya. Tampak pedang itu digetarkan keras, cahaya tajam segera berkilatan memenuhi angkasa mengikuti bergeser langkah kaki, cahaya pedang mendadak sirap dan tau dua sudah dilintangkan di depan dada. Hoa Pektau tidak mengira tenaga luwakang yang dimiliki Pekin Hoi sedemikian sempuma meskipu usianya masih sangat muda, kendati dadanya sudah kena dihantam namun sama sekali tidak roboh terjungkal ke atas tanah. Dalam hati kakek tua ini merasa bergidik, sambil tarik napas menahan rasa sakit di atas bahunya ia tetap wajah si anak muda itu tajam-tajam. Tekala dijumpainya Pekin Hoi berdiri serius di hadapannya sambil menyilangkan pedang mustikamnya di depan dada, segera ia mendengus dingin. HMM isi perutmu sudah terluka parah, kalau tidak cepat-cepat kau obati luka dalammu itu dalam satu jam mendatang jiwamu bakal melayang. Heeh, 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 titik apa kau anggap aku tak dapat melihat bahwa gayamu memegang pedang saat ini hanya gertak sambal belaka aku lihat lebih baik buang saja senjatamu itu. Tanda petik. Pekin Hoi sendiri diam-diam merasa terperanjat, ia kagum atas ketajaman mata pihak lawannya yang telah berhasil mengetahui akan kekosongan gaya pedangnya itu. Hatinya jadi bergidik, sambil menahan pergelangannya yang gemeter keras pikirnya di dalam hati. Saat ini paling banter aku cuma sanggup menghadapi tiga jurus serangannya belaka, setelah itu urat nadiku bakal pecah dan jiwaku bakal melayang, apa yang harus ku lakukan sekarang menerjang keluar dari ruangan ini jelas tak mungkin titik. Hoa Pektau bukanlah manusia sembarangan, sebagai orang yang berhati licik sekilas memandang cahaya tajam di ujung senjata lawan, dia segera mengetahui kalau pemuda itu sedang bertahan sebisa-bisanya, maka dengan suara dingin kembali jengeknya. Dalam kendahan seperti ini loohu hanya cukup menggunakan tiga jurus serangan saja sudah sanggup untuk membinasakan dirimu titik. Mendadak pintu depan didorong orang diikuti kim. Ineng menerjang masuk ke dalam ruangan. Inhoi serunya dengan hati cemas. Kau tidak terluka bukan titik. Tanda petik. Aku tidak apa-apa. Ineng, ayo cepat enyah dari sini tanda tanya. Hardiq Hoa Pektau? Giehu, ayah angkat ampunilah jiwanya dan lepaskanlah dia pergi dari sini. Hoa Pektau tertawa seram. Aku peras keringat puter otak dan banting tulang selama lima puluh tahun. Sebenarnya apa tujuannya kalau ini hari ku lepaskan keparat cilik ini? Maka di kemudian hari jaguan bulim manakah yang sanggup menaklukan dirinya? Titik. Tanda petik. Mandada ia menoleh dan menghardik, Pak Inhoi, jangan bergerak. Perlahan-lahan Pak Inhoi tarik kembali kakinya yang sudah melangkah ke depan, sahutnya lirih. Hoa Pektau, janganlah kau terlalu memakan diriku. Titik ia merandek sejenak kemudian tambahnya ketus. Kau harus tahu inatang pun mempunyai semangat untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Kau anggap aku sudi takluk dan menyerah dengan begini saja. Tanda tanya. Tanda petik. HMM merupanya Cian Hoan Langkun telah membeber semua rencana besarku kepadamu. Heeh. 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 Kalau memang demikian adanya, kau semakin tak boleh ku lepaskan lolos dari perkampungan Tai Biye San Chung ini. Keparat cilik ini hari kau harus mati di sini. Keadaan dari Pek Inhui saat ini benar dua amat kritis, setiap saat kemungkinan besar jiwanya bisa melayang di tangan jago tua itu, mendadak sinar matanya beralih ke atas lukisan yang tergantung di atas pembaringan satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya. Meskipun dia punya tujuan ke situ namun pemuda kita cukup cendik, sinar matanya justru malahan ditujukan ke pintu luar. Melihat si anak muda itu memperhatikan ke arah pintu, Hoa Pek Tau Mangirade akan meloloskan diri dengan menggunakan kesempatan itu, sambil mendengus dingin badannya segera bergeser empat langkah ke samping dan berdiri tepat di depan pintu. Setelah itu sambil memandang ke arah Pek Inhui ejeknya. Akan kulihat bagaimana caramu menirukan binatang yang akan bertahan hingga titik darah penghabisan, akan kulihat apakah kau sanggup memaksa aku hingga mundur selangkah ke belakang. Setan tua kau tertipu seru Pek Inhui, badannya dengan cepat bergerak, bukan pintu depan yang dituju sebaliknya malah meloncat naik ke atas pembaringan. Menyaksikan perbuatan si anak muda itu, air muka Hoa Pek Tau berubah hebat, diam-diam ia berseru tertahan lalu dengan penuh kegusaran makinya. Keparat cilik dua, licin benar akal bulusmu. Dengan jurus Pou Giok Sengden atau berpeluk tangan menenggelamkan sampan telapaknya segera menyamber ke muka meakan Tan Pek Inhui yaok ada di atas pembaringan. Tahan bentak Pek L.N. Hoi sambil membetulkan posisinya. Hoa Pek Tau melengak, dilihatnya si anak muda itu telah tudingkan senjatanya di atas lukisan gadis di atas dinding itu, air mukanya segera berubah, dengan menahan perasaan batin yang tersiksa bentaknya penuh kegusaran. Pak L. Hoi, kalan kau berani merusak lukisanku itu maka semua manusia sipek yang ada di kolong langit akan kubunuh hingga habis. Sambil berdiri tegak P. L. N. Hoi menatap Hoa Pek Tau yang sedang marah-marah terhadap makiannya dia tidak menggubris dan tetap berlagak pailon. Apakah kau masih membutuhkan lukisan ini tanyanya? Sekalipun aku tidak membutuhkan lagi lukisan itu jiwamu tetap akan ku cabut. Sungguh kau benar-benar tidak membutuhkan lukisan ini lagi? Tanda petik. Saking gusar dan mendongkolnya sepasang metoh Hoa Pek Tau berubah jadi merah berapi-api, dengan gemas dan penuh kebencian teriaknya. Kalau kau berani menggores lukisan itu seketika itu jaga Kim N. Eng akan ku binasakan lebih dahulu. Dengan pandangan bergidik Kim L. Eng menatap wajah Hoa Pek Tau, bagaimanapun juga dia tidak mengira kalau ayah angkatnya begitu kejam dan berhati-keji, hatinya jadi dingin dan bulu kuduk pada bangun berdiri. HMM kalau memang kau sudah tidak ingini lukisan ini lagi, baiklah akanku hancurkan lumatkan jadi berkeping-keping, ancam Pek Inhui sambil mendengus dingin. Hoa Pek Tau merasa sangat mendongkol, selama hidup dia cuma tahu menjebak orang lain siapa sangka ini hari harus jatuh kecudang di tangan orang bahkan orang itu adalah seorang pemuda yang masih muda belia. Saking hekinya hampir saja dia muntah darah, dalam hati ia pun merasa tek cengang dan tidak habis mengerti, dari mana pemuda itu bisa tahu kalau lukisan tersebut adalah benda yang paling disayanginya melebih jiwa sendiri. Berpuluh-puluh macam akal berkelebat memenuhi benaknya, tetapi sayang tak satu pun bisa digunakan untuk memaksa Pek Inhui menggeserkan pedangnya dari atas lukisan itu. Akhirnya dia menyerah dan berkata, Baiklah untuk kali ini akanku lepaskan dirimu pergi dari sini dan aku berjanji tak akan membinanakan dirimu pada hari ini. Titik. Pek L.N.Hui mendengus dingin. Masa di kolong langit benar-benar terdapat persoalan yang begini gampang bisa diselesaikan. Keluarkan dulu abad pemunah dari rumput racun penghancur hati. Bangsat jangan terlalu besarkan pentang mulut tanjingmu, kalau sampai melampai batas permintaan itu, aku bisa korbankan lukisan itu detik ini juga, HMM. Kalau sampai aku berbuat dekat hati-hati selembar jiwa bangsatmu, tak nanti ku ampuni. Sekalipun aku ajukan penawaran setinggi langit, bukankah kau pun punya kesempatan untuk menawar? Jengek si anak muda sipek itu sambil tertawa hambar. Asalkan kedua belah pihak sudah setuju, maka dagangan itu pun boleh dikatakan telah jadi. Hehehe, hehehe, sekarang kau jangan keburu merasa bangga dulu, suatu saat aku berhasil menangkap dirimu HMM saat itulah kau tak akan bisa tertawa lagi. Titik. Itu sih urusan belakangan, buat apa sekarang kita membicarakannya lebih dahulu. Tanda petik. Senyuman yang menghiasi bibirnya mendadak membeku, rasa sakit yang luar biasa segera tertera jelas di atas wajahnya, kembali pemuda itu muntahkan darah segar. Melihat kesempatan baik yang sukar ditemukan telah tiba Hoa Pek Toh tak mau sia-siakan dengan begitu saja, pundaknya segera bergerak siap loncat ke depan merampas pedangnya atau bila mungkin sekalian membinasakan pemuda itu. Tahan bentak petik in hoi dengan alis berkerut kencang. Kriye yit titik. Segulung angin desiran tajam meluncur keluar. Tubuh Hoa Pek Toh yang sedang menubruk tiba seketika tertahan di cengah udara, terpaksain harus melayang turun ke atas permukaan tanah. Walaupun begitu kakek tua ini tak mau begitu saja melepaskan mangsanya dari tangannya segera diayun mengirim satu serangan balasan. Beruun ketanda seru angin pukulan itu dengan telak menghantam di atas pergelangan tangan Pek In Hoi yang mencekal pedang. Si anak muda itu membentaknya ring, sambil layun tangan kirinya ia mengancam. Apakah kau hendak menyaksikan dengan matu kepala sendiri ku hancurkan lukisan ini? Tangan kanan bergetar kencang di antara berkelebatnya cahaya pedang ia perlihatkan sikap hendak manggurat lukisan gadis cantik itu. Hoa Pek Toh jadi lemas, ancaman tersebut tepat mengenai hati kecilnya, sambil menunjukkan sikap yang sangat menderita bisiknya lirih. Kalau kau memang jantan, sekarang juga goreslah lukisanku itu. Mula-mula Pek In Hoi melengak namun segera dia tertawa dingin. Apa susahnya berbuat demikian? Sinar matanya berkelebat menyapu sekejap wajah Hoa Pek Toh, kemudian tambahnya. Oh oh oh, betapa indah serta bagusnya lukisan yang luar biasa serta susah dicari keduanya di kolong langit dewasa ini, terutama sekali senyuman manis dari gadis dalam lukisan itu serta pandangan mesrah penuh cinta kasih yang dia perlihatkan. Benarkah kau sudah tidak membutuhkannya dan rela ku hancurkan lukisan yang demikian luar biasanya ini? Ah 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 ah, aku merasa radaan sayang. Tutup mulut anjingmu teriak Hoa Pek Toh. Titik air mati mulai membasai kelopak matanya. Baiklah, ini adalah pil penolak racun, ambillah pergi. Dari sakunya kakek tua itu ambil keluar dua butir pil yang terbungkus dalam lilin dan dilemparkan ke atas pembaringan, setelah itu dengan sedih ia tundukkan kepalanya rendah-rendah. Walaupun Pak Inhui telah menggunakan titik kelemahan dari Hoa Pek Toh untuk memaksa dia menyerahkan pil pemun racun itu, namun dalam hati kecilnya dia merasa sangat kagum atas kesetiaan serta kesungguhan cintanya yang telah berlungsung puluhan tahun lamanya tanpa berubah sedikitpun itu. Pikirnya di dalam hati. Sekalipun dia adalah seorang manusia durjana yang paling kejam, paling telengas dan paling licik di kolong langit, namun kesetiaannya serta kesungguhan cintanya terhadap kekasih yang pernah dicintainya puluhan tahun berselang sukar dicari keduanya Entah dapatkah? Aku meniru kesungguhan cintanya terbadap kekasihku kemudian hari? Tanda petik. Tanpa menunjukkan pandangan mengejai atau pandang rendah lawannya, La segera berkata serius. Aku telah menderita luka dalam yang amat parah, aku berharap kau pun bisa menghadiahkan pula sebutir pil tiang cunwan yang baru saja kau buat itu kepadaku, Dengan demikian dalam perjumpaan kita yang akan datang aku tidak sampai kau tundukan dengan begitu mudah. Dengan penuh rasa mendongkol akatau melotot sekejap ke arah pemuda itu, rasa gusar dan gemasnya tanpa terasa ikut tersalur keluar lewat pandangan tadi. Menyaksikan betapa benci dan gusarnya kakek itu memandang dirinya, diam-diam kain hui sendiri pun merasa bergidik sehingga bulu kuduknya pada bangun berdiri.